hai 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 selamat datang kembali bikin lamceng studio channel tempat asyik kongkrong ngopi sambil belajar IT hari ini bersama saya friends kakak pembina lamceng channel kakak akan menjelaskan bagaimana kita akan menyelesaikan project kita yang terakhir yaitu halaman kontek yang guys kita lihat sekarang ya kalau kita perhatikan ini sudah hampir semua ya home bautas menu promo package dan kontek nah kontek belum ada guys ya Oke kita tidak tidak perlu lama-lama ya sekarang kita lihat ke alaman pandan house langsung di sini ya di sini kalau kita lihat di bagian atas ada peta ya guys peta alamat pandan house kemudian di bawah ini di bawah di bawah ya ada dua kolom yaitu kontek form dan kontek info guys dengan puternya sama nih Oke nah sekarang kita bisa ambil ya kita copy aja seperti biasa kita buka dari makromedia dreamweaver ya guys Oke kita tunggu kita kita buka makromedia kita bisa ambil dari about ya guys kita samainnya dari baut kalau dari paket sama ya promo sama atau dari baut kita ambil di sini Oke kita save kita lihat dulu ya di sini kontek HTML sudah kita tambahkan guys ya sini kita tambahkan oke kita save as contact ya kontek dot ht-set ini sorry ya salah ini kita save as kontek dot html nah ini sudah guys sekarang kita ganti ya disini contact us Coba kita lihat ini sudah sekarang yang ini kita hapus dulu background-nya guys ya jadi kita harus pakai background dulu nanti kita ganti background-nya dengan gambar yang lain oke di sini sudah ya kalau kita hapus dua kolom kita samakan ya yang atas nanti peta belakangan nggak apa-apa nah ini di sebelah kiri ada namanya contact form di setiap aplikasi atau program biasanya kita adalah melakukan input datanya dalam form atau registrasi di sini kita bisa lihat ya ini ada namanya kotak textbox ya textbox 12 untuk nama ya email mobile number subject dan message atau pesan Oke jadi kita hapus dulu ini di kolom pertama kita hapus sampai sini guys Oke nah sini kita hapus ya guys nah disini kita kosongkan nah betulnya di dalam makromedia di sini sudah ada gini guys namanya form ya sini kita masukkan form Oke nah ini ada form kemudian ada action dan lain sebagainya guys ya nanti ini biar gampang kita ambil aja dari w3 layout guys ya jadi biar cepat ya jadi biar cepat ya karena ini mudah sekali nanti disini di w3 tutorial learn HTML ya disini ada form mana form nah ini guys nah ini kita bisa ambil nih guys form-form ini form elemennya guys sekarang kita ambil disini ya tak copy saja guys Oke kemudian kita disini nah ini ini ada action artinya pada saat form disubmit nih guys ini akan memanggil halaman lain ya akan disimpan data inputan yang ada di dalam form ini nanti Oke sekarang kita coba refresh guys nah ini sudah terbentuk ya Nah kita tinggal edit aja rapikan ini atasnya judulnya ada kontek form ya sini boleh bisa di isi ya h3 kontek form kenapa h3 yang boleh disini pakai text input Oh nah ini h3 ya guys misalnya kontek form Okay kemudian kita refresh guys disini, nah ini sudah kemudian disini kita lihat ada tulisan please fill and enjoy by filling from below oke kita enter disini guys kita text nah input disini dengan paragraph ya kemudian disini kita refresh guys nah ini sudah oke nah ini sekarang actionnya kita belum siapkan karena ini masuk ke dalam tahap pemprograman web php dengan backend database processing nah disini kalau kita lihat disini adalah input your name here jadi disini kita tulis aja ya input your name oke disini disini tulis aja kasih variable nya your name disini id nya your name ya samakan oke ini your name disini value nya kita kosongkan ya guys disini bisa kita kasih placeholder input your name here kemudian disini kita kasih ya size ya size size ini ukuran kolomnya ya input inputannya biasanya saya masukin 100px ya nah ini 100px ya guys kegedean ya sepertinya ya kita isi misalkan disini 60px aja guys oke 60px kecilan ya oke kita kasih misalnya 80px deh guys oke kemudian ini sekarang yang kedua adalah email account ya guys disini berarti kita ganti ya your email disini input email account disini id nya your email disini your email value kita kosongkan disini disini kita placeholder lagi input input your email account here oke size nya kita samakan 80px ya guys sebetulnya dari design bisa guys nanti kita kalau mau tarik pun bisa ya sama aja ya tapi kakak lebih suka coding ya jadi lebih enak nah ini sudah ya guys nah sekarang ini terlalu nempel kita kasih enter aja disini br ya br itu untuk enter ya guys ini br begin row ya artinya begin row kita enter supaya gak terlalu nempel ya nah ini oke kemudian mobile number satu lagi ini kita copy aja guys ya biar cepet ya put mobile number disini ganti disini ganti variabelnya your mobile mobile your mobile your mobile oke input your mobile number here oke sekarang sudah nah ini sudah ya guys kemudian satu lagi subject guys oke subject dan terakhir adalah message-nya pesan ya ini kita copy saja guys oke input subject subject your subject oke your subject input your subject subject here oke nah oke nah oke sekarang ini kalau sudah terakhir kita input ini gak bisa dengan text ya guys karena ini gede ya ini disebut dengan text area guys oke kita ambil aja disini di text mana ya di input input form text area guys misalnya misalnya your message ya no valuable ya oke disini kolomnya 80 barisnya 5 misalnya oke kita klik disini nah ini kemudian ini kita kasih label juga ya label for input message oke disini kita kasih placeholder lagi tujuannya untuk keluar ya input your message here oke maka kita lihat disini nah ini sudah ya guys sudah terbentuk nih nah ini 80 kegedean ya kita kecilin aja misalnya 60 ya lebarnya terlalu besar nih 80 eh salah nih saya ini ya kolomnya 80 60 saya kecilin nah ini ini sudah sama nge-sapitnya kita bisa kasih enter ya bikin ini ya nah kemudian disini nah mana disubmit oke nah ini sudah ya turun ya kita turun ke bawah nah sekarang kalau kita subin apa yang terjadi guys nah ini gak bisa karena belum memanggil yang ada nah kita bisa cegat nih guys supaya jangan kosong inputannya kita kasih disini required guys nanti nih di kelas di video kakak yang di CSS ya akan kakak jelasin semua ini juga kasih required ya artinya wajib di input ini required dan ini required ya dan ini required oke ini metodnya kakak kasih pause dulu ya walaupun kita belum ada inputan yang untuk disubmit ya nah sekarang kita submit nih guys kita paksa tuh gak bisa ya jadi keluar pesan please fill out this fill karena ada penambahan required disini oke sekarang kakak coba input ya fans misalnya nah emailnya nih misalnya bisa gak kita email input sembarangan nih .com begini mau gak dia kita submit oh ini karena ini bukan inputan email nih guys kita harus ganti nih input type nya harus email bukan text ya jadi dia tervalidasi kalau bukan email dia maka tidak bisa lolos ya oke disini kakak input sembarangan ya tuh gak bisa please enter an email address jadi kita input misalnya disini johan 88 misalnya gmail.com baru bisa masuk nanti nah ini baru mobile ya dan subject dan message nah ini tuh jadi pas disubmit belum memanggil apapun ya karena masih kosong oke nah jadi sudah nih guys yang yang pertama nah yang kedua adalah content info guys sekarang yang kolom kedua ya disini kita hapus aja guys nah ini kita samakan ya H3 ya tadi ya guys kita samakan sini kontek info guys nanti fontnya kita ubah nih biar sama ya dengan yang atas arial ya nah ini turun ya karena belum kita isi sebelahnya ya nah sekarang ini kita akan buat kebawah nih guys ini kita copy aja guys oke kakak akan gunakan satu yang paragraf pre-paragraf ya jadi gak panjang ngetiknya satu-satu sebetulnya banyak bisa pakai list ya tapi kakak pakai pre-formatted text ya supaya bisa sekaligus ya kita tampilkan tanpa harus ngetik ulang semua dengan list ya nah ini sekarang udah dengan pre ya pre-formatted text sekarang kita refresh nah ini ini sudah hampir ya oke kita rapikan whatsappnya oke ini kita ratain aja nah ini kemudian ini belitungnya kakak turunin ya oke nah ini oke nah sekarang kita format nih guys untuk fontnya ya kita biar sama ya gede ya jadi kita desain saja ya kita block ya jadi yang atas menunya menggunakan font apa nih kita lihat nih Arial Helvetica ya makanya kita samakan nih guys biar seragam ya biar seragam sama semua Arial Arial Elvetica kemudian kita gedein fontnya misalnya 18 ya kita save kemudian kita gedein nah ini cantik ya guys sekarang yang contact font kita bisa samakan ya font-fontnya sini kita samakan Arial ini size-nya kita kecilin 16 kita simpan ya ini ada bintang hati-hati artinya belum disimpan kita save atau ctrl-s kemudian kita nah ini jadi sudah hampir cukup bagus ya jadi yang contact info juga sudah ini oke nah ini contact info gak kapus atasnya oke nah oke gak apa-apa ya nah ini ini harusnya konten info masuk ke dalam aja nih biar bagus dia malah turun ya gak apa-apa nah ini harus menggunakan CSS nanti nih guys supaya naik nah gak apa-apa nanti itu kita bahas nanti nah ini sudah selesai nih tinggal yang peta nih sekarang kita kalau ini sekarang kita balik nih guys kalau ini kalau ini di atas petanya sekarang petanya yang kakak pindahin ke bawah nih kita jadi jangan persis sama ya kita pindahkan ke bawah disini kita masuk ke design boleh ya ataupun kalau susah split ya nah disini kita insert table aja satu ya set table satu baris satu kolom untuk petanya ini gak usah pakai ini judul ini ya nanti aja ya satu dua baris ya satu kolom nah ini jadi ini kita gunakan nanti disini kolom kedua nih td jadi kalau ini kita cek nanti hasilnya akan seperti ini nah ini kolom ini ya oke nah sekarang bagaimana kita menyematkan peta atau meng-inset meng-embed peta dari pandan house ya ini kita ambil dari google map ya jadi gampang ya guys ini w3 schools patokan ini banyak ya cintak-cintak kalian bisa pelajari nanti setelah ini nanti di video tutorial kita akan banyak bermain dengan codingnya tapi gak susah nanti kata arahkan supaya gampang ya nah sekarang kita ambil google map ya disini google map indonesia nah ini ya kita buka website nya kemudian kita ketik disini pandan house maka dia akan muncul nih guys nah ini pandan house restoran air mahur babu ya nah ini kepulauan bangka belitung nah ini restorannya kemudian kita ambil nih bagikan peta ya kita ini semarkan link nah ini kita ambil nih guys salin html oke kemudian kita copy kesini guys nah oke coba kita refresh guys nah ini udah guys ya tapi ini kecil nih petanya guys kita gedein ya oke cara gedeinnya gimana kak ya ini kamu gedein guys disini ada size nya nih iframe ini nah ini width nya 600 ya kita coba ganti auto oke oh gak bisa oh gak bisa ya karena ukurannya kecil ya dari sananya berarti disini coba 100% mau gak ya kita coba nah jadi harus diisi 100% guys ya nah ini adalah alamat petanya guys pandan house restoran dari ini nah ini konteksnya sudah package nya sudah ya ini konteksnya kakakak urubah aja tulisannya biar bagus ya konteksnya urub besar c nya nah oke nah ini kita sudah selesai guys ya jadi untuk project untuk website restoran kita ya dengan mengkloning pandan house sudah selesai untuk ini kita sebut dengan front end ya front end front end developer ya web developer ya front end jadi ada dua ya guys nanti front end dan back end front end itu adalah untuk tampilan web depannya untuk back end adalah untuk proses data di belakangnya nah itu kita akan nanti kakak akan bahas itu di video-video selanjutnya masih cukup panjang guys ya jadi setelah ini kakak akan menjelaskan bagaimana mempercantik tampilan website dengan CSS nih ini sudah cukup cantik ya tapi tapi masih harus banyak kita benahi nanti dari menu ini masih ada ada garis bawah ya belum ada offernya warna ya kemudian ini kita masih pakai table nanti kita tidak akan pakai table ya untuk merancang website kita gunakan nanti dengan div ya nah itu nanti setelah CSS kakak akan masuk ke back end ya ke PHP dulu karena sudah ada permintaan dari dari teman kakak dari user lain juga yang minta kakak kapan di PHP nya di pemrograman PHP saya sudah bilang nanti nanti ya saya bilang karena kita step by step jadi per paket ya per disini per seri ya jadi hari ini adalah merancang website untuk versi desktop dulu satu paket selesai kemudian nanti kita lanjutkan bertahap ke CSS nah setelah ke CSS baru kita lompat ke PHP seharusnya kakak mau masuk ke bootstrap dulu tapi karena ada permintaan yaudah nanti kita masuk ke PHP nanti setelah jadi PHP ya kita buat back end nya atau dashboard input data kemudian nanti kita belajar upload oke ikuti terus ya guys video tutorial dari kakak ya jangan lupa untuk jangan lupa guys untuk apa untuk like comment and subscribe ya ikuti terus ya sampai jumpa selamat menikmati terima kasih